pake di rambut aku oke halo teman-teman apa kabar kembali lagi dengan aku di video kali ini aku mau mereview hair mist dari grass and glow hair mist ini cocok banget digunakan untuk kalian yang punya permasalahan rambut kering, lepek, kusut, kasar atau susah diatur seperti rambutku dan hair mist dari grass and glow ini gak cuma bisa menutrisi rambut kalian aja loh teman-teman tetapi dia juga bisa membuat rambut kalian menjadi wangi sepanjang hari karena hair mist dari grass and glow ini dipormulasikan dengan wangi-wangian yang berasal dari parfum yang dibuat menyerupai dengan parfum-parfum yang branded-branded contohnya parfumnya yaitu daisy by mark jacob kemudian ada juga peony blush by joe malone dan seperti yang aku punya ini ini tuh black opium by ysl hair mist dari grass and glow ini mempunyai 3 varian yang tiap variannya mempunyai wangi dan juga kandungan yang berbeda-beda untuk varian-varian lainnya aku tampilin gambarnya aja ya teman-teman untuk hair mist yang aku punya ini ini tuh varian yang black opium silky hair mist wanginya sendiri dia itu wanginya black opium dari brand ysl dan kalau menurut aku wanginya itu bisa dikatakan hampir mirip dengan parfum aslinya ya teman-teman so kalian gak perlu meluarin uang jutaan buat nyobain si parfum black opium ini di rambut kalian karena cukup 49 ribu aja kalian bisa menggunakan hair mist dengan wangi black opium untuk rambut kalian dan ini tuh wanginya dikatakan bisa bertahan sampai 6 jaman loh untuk kandungannya sendiri dia mengandung 2 kandungan utama yaitu yang pertama golden marula ini tuh bagus banget untuk menutrisi dari akar sampai dengan ujung rambut dia juga membuat rambut menjadi anti kusut kandungan yang kedua ada kombinasi olive oil yang bagus banget untuk membuat rambut menjadi lebih halus dan juga memperbaiki rambut yang bercabang sekarang kita lanjut ke cara pakainya hair mist ini bisa digunakan setelah kalian keramas ketika rambut setengah kering ataupun ketika rambut sepenuhnya kering seperti rambut aku saat ini sebelum pakai jangan lupa dikocok dulu ya teman-teman agar kandungan-kandungan di dalamnya itu menyatu sekarang aku mau pakai di rambut aku habis dikocok dibuka aja nah ini tuh dia tutupnya berbentuk spray seperti ini ya lalu disemprotkan di kulit kepala sampai dengan di ujung-ujung rambut biar dia itu menyerap oke ini aku pakai di setengah rambut aja ya teman-teman biar kalian bisa lihat perbedaannya dan ini kondisi rambut aku ini kasar banget dan juga kering dan agak sedikit mengembang sekarang aku pakai dulu wanginya enak banget ya teman-teman dia wanginya gak nusup dan bener-bener mirip dengan parfum aslinya ini kayak gini oke pakai sampai semuanya itu setelah itu kita ratain dengan jari-jari tangan ini tuh biar tuh kusuk banget rambutku biar dia lebih merata sampai ke semua helai-helai rambut nah habis dikisir-kisir begini pakai tangan kayaknya udah ini kita lanjut nyisir sekarang aku gak kisir tuh jadi lebih mudah banget untuk dikisir itu kita bandingin ya nyisirin yang sebelah yang belum aku pakai air mist ini udah aku pakai air mist ini jauh lebih mudah untuk disisir dan juga jadi udah kering nah ini yang belum aku kasihin air mist aku kelihatan kayak ini 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 dia susah disisir tuh jempet si bahasanya jempet kering ini udah aku sisir dua-duanya bisa dilihat gak perbedaannya antara yang udah dipakaiin air mist dengan yang enggak ini tuh kering ya teman-teman ini tuh kering kemudian kayak kayak gak rapi agak ngembang gitu nih dalamnya tuh dan susah untuk disisir sementara yang ini dia ini jadi lebih jadi lebih rapi lebih mudah ditata dan juga kalau dipegang ini tuh jadi lebih lembut gitu jadi gak kering bisa dilihat dari lebih dekat teman-teman ini tuh jadi lebih halus dan juga lebih lurus gitu sementara rambutku yang sebelah ini ini tuh ngembang bisa kalian lihat nih ujung-ujungnya ngembang banget rusak kelihatan banget ini rusak jadi menurutku hair mist ini tuh ngebantu banget pikir rambut aku jadi lebih lurus nah itu tadi review pemakaian hair mist dari grass and glow ini di rambut aku teman-teman bisa lihat sendirikan perbedaan antara yang udah aku pakein hair mist dengan yang belum dan menurut aku hair mist dari grass and glow ini tuh bagus banget dan perlu untuk kalian coba karena dia itu bisa melembabkan rambut tanpa membuatnya menjadi lengket oke sekian video review aku kali ini semoga teman-teman suka dengan video ini dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman untuk teman-teman yang mungkin lagi cari-cari tentang perawatan untuk rambut jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin mau melihat review-review lain tentang skincare ataupun tentang makeup jangan lupa berkunjung ke channel aku ya oke deh sekian review aku kali ini sampai jumpa sampai bertemu di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati